Intro Genderang perang 02 dan 01 di Mahkamah Konstitusi resmi ditabuh 02 diwakili eks pimpinan KPK Bambang Wijoyanto atau BW 01 diwakili pakar hukum Yusril Ihjemahindra Usai lebaran, mereka akan adu kuat BW atau Yusril, siapa paling jago, siapa paling digdaya Prabowo-Sandi akhirnya mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres KNK Jumat 24 Mei 2019 malam Proses pendaftaran ini dipimpin oleh Adik Prabowo, Hashim Joyoh Adikusumo Hashim dan rombongan tiba di gedung MK sekitar pukul 24.02 WIB Ia didampingi di 8 pengacara, antara lain BW dan Deni Indrayana Proses administrasi pendaftaran diurus BW dan Deni Prosesnya berlangsung singkat, tak sampai 30 menit Diawali dengan pengambilan nomor, dilanjutkan penyerahan berkas kepada Panitra Setelah itu, dilakukan proses serah terima Kepada wartawan, BW menyebut dalam berkas itu disertakan 51 daftar alat bukti yang terdiri atas dokumen, saksi dan saksi ahli Dia optimis, gugatannya membuahkan hasil BW cerita, dalam berbagai putusan sengketa pemilu MK selalu menggunakan prinsip terstruktur, sistematis dan masif atau TSM Dia mencoba mendorong MK bukan hanya sekedar mahkamah kalkulator Tapi memeriksa kecurangan berdasarkan konstitusi seperti tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurutnya, Pilpres 2019 adalah pemilu terburuk Dan kini MK akan diuji Dia berharap MK meninggalkan ligasi untuk membuktikan kedaulatan rakyat Kami mengusulkan kepada seluruh rakyat untuk memperhatikan proses sengketa Pilpres ini Kata BW Sebelum berangkat ke MK BPN atau Badan Pemenang Nasional Prabowo-Sandi menggelar konferensi pers di kediaman Prabowo-Kertanegara Jakarta Hashim dan Sandiaga yang bicara Hashim didapuk menjadi penanggung jawab tim kuasa hukum 02 Kepada wartawan, dia mengatakan Sudah menunjuk sejumlah lawyer untuk menjadi tim kuasa hukum 02 Tim hukum ini diketahui Bambang Wejoyanto Beliau tahu persis apa yang harus diperjuangkan di MK Ucap Hashim Koordinator jurubicara BPN, Daniel Anjar Siman Juntak mengatakan BW ditunjuk karena dianggap mampu membongkar sejumlah kejahatan dalam Pilpres Ada praktek kejahatan pemilu yang masif Ada praktek korupsi politik Korupsi yang paling krusial adalah korupsi politik Ucap Daniel Terkait hal ini, jurubicara MK, Fajar Laksonom menjelaskan Usai mendaftar, berkas sengketa Pilpres yang diajukan akan diregistrasi pada 11 Juni 2019 Registrasi berkas sengaja dilakukan usai libur lebaran Sebab sesuai ketentuan Undang-Undang MK Waktu registrasi dengan pemeriksaan sidang pendahuluan dibatasi rentang waktu 7 hari Kalau langsung diregistrasi, bisa-bisa kita nanti gak lebaran Kan gak lucu kalau lebaran harus sidang Kata Fajar Setelah diregistrasi, sidang perdana akan digelar pada 14 Juni 2019 Dalam sidang perdana, Hakim MK akan memeriksa permohonan yang diajukan Proses sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari pihak yang digugat atau KPU Dan pihak terkait dalam hal ini pasangan calon Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Kemudian pada 17 Juni, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian Jika seluruh proses selesai, Hakim akan melakukan pembahasan dan gugatan diputus pada 28 Juni 2019 Sesuai ketentuan, penanganan sengketa pilpres di MK dibatasi 14 hari kerja Sementara untuk penanganan sengketa pilek dibatasi 30 hari kerja Kubu Jokowi tak tinggal diam Tim kampanye nasional juga sudah mempersiapkan tim hukum untuk menghadapi kubu 02 di MK Wakil Ketua TKN, Arsul Luslani mengatakan Tim itu beranggutakan sekitar 35 orang Terdiri atas para advokat senior, ahli hukum, dan ahli kepemiluan Sebagian pengacara itu berasal dari partai politik Sebagian lagi dari profesional Tim ini akan dipimpin oleh Yusril Ihza Mahindra Kata Arsul di Posko Cemara, Jakarta, Jumat 24 Mei 2019 Lebih lanjut, Arsul menjelaskan bahwa tim hukum TKN ini akan mendaftarkan diri Sebagai pihak terkait dalam gugatan sengketa pilpres di MK tersebut Yusril memang dikenal sebagai pengacara kondang Bertangan dingin karena kerap memenangkan perkara Pada 2014, Yusril sebenarnya menjadi kuasa hukum Prabowo-Hatta Saat itu, Yusril berhadapan dengan Saldi Isra Yang menjadi kuasa hukum Jokowi-Jika Saldi kini menjadi hakim konstitusi Siapa yang kelak akan menang? Siapa yang kelak akan dikdaya? Bambang Wijayanto atau Yusril Pengamat hukum Universitas Andalas Ferry Amsari mengakui sulit menerka Kata dia, Bewe dan Danny adalah lawyer berpengalaman Dan punya kemampuan untuk membuktikan Hanya saja, lanjut dia Pengalaman tentu saja tidak cukup memadai Yang paling penting adalah keberadaan alat bukti Dan sejauh ini harus diakui Itu tidak muncul ke permukaan ya Kata Ferry saat dikontak tadi malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!